Waspadalah saat meninggalkan rumah. Seperti halnya yang terjadi di Jalan Pingwin, Kelurahan Beringin Jaya, Kecematan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Rumah milik Budi Setiawan nyaris ludes terbakar pada minggu pagi sekira pukul 9 waktu setempat. Si jago merah beraksi saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuni bekerja. Warga sekitar berusaha memadamkan api dan menghubungi dinas pemadam kebakaran. Sri Handayani, Ketua RT, setempat mengatakan kebakaran terjadi saat Budi sedang pergi dan tidak ada orang di dalam rumah. Api berasal dari dapur, satu unit sepeda motor ikut dilalap api. Diduga api berasal dari kos rating listrik. Kejadiannya tadi itu sekitar jam 9, nasib saya tahu. Tapi mungkin kejadiannya mungkin dari 5.09 sudah ada. Kita tahunya kan tadi itu pas ada asap saja sih di depan rumah, asap ini dikirain apa gitu. Kita pas dilihat ada mobil yang ntar lewat itu ya jam 9. Oh, ntar lewat ya? Ya, yang 9 itu karena memang diinit kita ini. Sekitar ada 4 lah, 4 laluan mobil. Yang kebakar tadi di bagian mana ya, Bu? Oh, kayaknya yang bagian arah ke dapur samping. Tapi bukan dapurnya yang kena gitu. Oh, bukan dapur. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu setempat. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Satrio Ongkowijoyo melaporkan.